Partai Nasdem mengeluarkan 23 rekomendasi nama bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Mereka merupakan para baca kada dari Provinsi Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyerahkan 23 rekomendasi nama bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024 usai gelaran rapat pleno hari ke-6 di DPP Partai Nasdem, Jakarta. Willy mengatakan optimistis partainya akan meraih 60 persen kemenangan di Pilkada tahun ini. Willy menjelaskan hal ini dapat terlihat dari kualitas para kandidat yang telah diusung masing-masing DPW di sejumlah provinsi melalui pendalaman dan kajian panjang dalam rapat pleno yang diselenggarakan sejak 27 Mei hingga 5 Juni mendatang. Willy Aditya menyebut faktor pengusungan dilihat berdasarkan aspirasi yang berkembang di bawah, tercermin dari elektabilitas, kemistri, strukturitas, dan sinergitas. Layaknya DPW Partai Nasdem, Sulawesi Selatan yang menyusung rekomendasi terbanyak, yakni 18 rekomendasi nama kandidat Baca Kada di Pilkada 2024. Oke. Menjadi sebuah preferensi dalam pengambilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.